Yo! Halo sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Silver KZ Cosplay Room Oke, kali ini KZ bakal menceritakan tentang apa yang sedang KZ buat, yaitu Cosplay at home atau cosplay di rumah aja Tapi kalau lihat KZ dengan setelan seperti ini dan bahasannya tentang cosplay Mungkin nggak etis banget gitu ya Jadi baiknya sambil kita opening, kita rubah dulu Oke, ya jadi sobat KZ mungkin baru pertama kali ini lihat KZ full kostum di hadapan kamera Oke, kita langsung aja ke openingnya kalau begitu Karena mungkin kali ini KZ tidak akan sendirian untuk membahas cosplay at home atau cosplay di rumah aja Halo, oke mari kita ucapkan selamat datang Tadi kan KZ bilang bakal berdua, beneran sekarang berdua Gatau kenapa ya, kalau lihatnya semua Jadi bisa diperkenalkan nama Bapak siapa Kenapa ya, dipanggil Bapak tuh Ini kalau dilihat dari jelasin ya, ini kumisnya kelihatan nyata Kumisnya menyebalkan ya Menyebalkan, oke Pak, silahkan perkenalkan diri dulu Nama ya Nama, tujuan, dan maksud Anda masuk ke sini Saya pulang apa ya Nama saya Eko Rahim Surukawa, tapi kalau nama cosplaynya Eko Surukawa Eko Surukawa, maksud Anda datang ke sini itu karena apa? Disuruh saya sih ya Iya, bener-bener Disuruh saya ya, jadi gimana-gimana nih? Ini bahas cosplay di rumah aja Oh, iya tadi kan udah opening buat cosplay di rumah aja Ya mungkin para penonton support KJ gitu dimanapun mereka menonton saat ini Gini ya Pak, jadi cosplay di rumah aja itu Waktu kemarin ya, KJ ini punya ide untuk membuat sebuah pertunjukan cosplay Tapi kan kondisinya kita ini sedang dalam keadaan PSBB ya, pandemik juga kan Pandemik COVID-19 Yang kepikiran sama KJ itu waktu itu Mungkin ada cosplayer yang udah nyapain, nyapain, apa sih namanya Bikin kostum, terus udah capek juga bikin konsep Dan mereka akhirnya gagal kan Nah, ketika itu terjadi Mungkin kalau KJ mikirnya, oh ini hanya satu bulan, ya kan Terus mungkin juga ini bakal dua bulan lah paling lama Karena kan waktu itu kan diperpanjang, diperpanjang, perpanjang kan Akhirnya Sampailah kepada titik Bahwa ada informasi Event sekelas World Cosplay Summit itu Dibatalkan Ya kan, atau ditiadakan Mungkin sih mereka juga berpikir bakal ada yang namanya cosplay di rumah aja gitu kan Jadi, masih udah ada beberapa macam yang mengaplikasikan itu Cuman, aja itu gak langsung menghajar konsep ini total Jadi waktu itu sempet ngobrol ke Kang Eko Saya nih mau bikin konsep ini gitu Gimana nih pendapatnya Tanyaannya satu Kenapa milihnya saya dulu gitu kan Bukan, bukan saya aja gitu Cosplay yang Kesebutnya Apa ya Bapak mau bilang cosplay tua gitu Bukan Kenapa milihnya cosplaynya saya dulu gitu Kan banyak cosplay yang Sebenarnya gini ya Jadi, cosplayer di kota Bandung emang banyak ya Nah, yang Kak Zai pikirin Waktu kemarin tuh Kami nyari orang yang minimal Udah punya pengalaman cosplay Itu 3 tahunan Jadi, nyarinya Yang ada cosplay dari 2015 sampai 2020 lah 5 tahun berarti jalan ya kan Oh iya iya 5 tahun ya Ente 2012 pak 8 tahun 2012 kan Iya Masuk cosplaynya Nama 2015 gitu 5 tahun kan Iya Di situ Dari pengalaman Oke lah Kalau bisa pengalaman Mungkin cosplayer lain Ada yang lebih berpengalaman Dari Kang Eko Mungkin gitu ya Bukan mungkin lagi Banyak Banyak sih Lagi dari Bandung ya Yang kepikiran sama Kak Zai waktu itu Karena beberapa kali Kak Zai ini pernah menjadi juri Untuk cosplay dari Kang Eko ini Terus Di kepala Kak Zai itu kepintas Ada ide Untuk bikin Performance Cosplay Tapi gimana caranya Supaya Kak Zai ini Nggak ketemu langsung sama Cosplayernya Intinya Bisa tetap ada penjurian secara online Dan Kesertanya itu ngirimin video ke Kak Zai gitu Nah Itu pun Kak Zai lihatnya dari salah satu Yang pernah Kak Zai juriin Ya itu Kang Eko Jadi waktu itu Kalau nggak salah Kang Eko itu Kenjutsu ya Berarti ya Seni Seni Berpedang Berarti dari situ Efeknya itu Hanya sekedar suara doang Suara Terus kita Perform seadanya Ya kan Dan di sana itu Dipakainya juga Hanya sebatas Efek yang Apa adanya di sana Seperti itu Makanya Tiba-tiba Ide untuk bikin cosplay ini Sepertinya bisa dilakukan di rumah Dan Ada Sistem penjuriannya Ini bagus nih Kalau misalnya jadi Makanya Sebelum waktu itu Puasa Malam-malam ya Waktu itu kotak Kang Saya punya ide kayak gini Jam Tengah 3 pagi Tengah 3 pagi Bulan April awal ya Eh April atau Maret ya Maret kayaknya Sebelum puasa tuh Sebelum puasa Sebelum puasa Jadi kita udah Punya ide Waktu itu Kak Hayko juga bilang Itu oke sih Belum ada Tapi Kaze nggak langsung Ajar Ambil idenya Jadi bener-bener Oh yaudah nih Caranya Lihat dulu Kita sepatal Apa sih Event ini Kalau misalnya kita jalanin Terus Pandemiknya tuh Sampai kapan Nggak taunya Kalau misalnya Kaze bikin Tahu-tahu Tengah jalan berhenti Pandemiknya Jadi nggak jadi ini acara Akhirnya setelah Bertimbang panjang lebar Dan Kasih pindah ke Kontrakan yang ini Ya sekarang udah masuk Neonormal VB-nya sebenernya udah hilang Tapi Harusnya ini Perjauhan ya Berjarakan Iya Ini udah berjarakan Ini dengan protokol yang aman Intinya Pak Anda masuk ke sini Saya juga ngeri Kalau bapak batuk mendadak Itu Pingsan saya ya Pak Seperti itu Maksudnya Jadi Jadi Banyak kondisi yang akhirnya Baru bisa muncul cosplay at home Atau cosplay di rumah aja ini Sekarang Mudah-mudahan hari sih Dimaklub Gitu Waktu Waktu Februari Waktu Februari Ada temen Udah lolos Di Clash Di WC WC ICGP Udah 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 Apa namanya Ya Ya intinya Udah Bahagialah Nah tinggal maju ke Putaran final nih Ya kan Ya gitu Tau-tau pas Maretnya gitu Ada berita Bakal diundur Terus Ya Saya juga sebenarnya Agak Aduh bimbang nih Di Di Bantung nanti keburu Apa enggak gitu April Ini udah Maret awal Maret awal udah Ada Berita bakal di Apa Bakal ditutup Atau Ditunda Dulu gitu Ditunda Ditunda Ternyata Eh beneran Sampai sini Sampai sini Wah udah ketunda Cuman kemarin tuh Waktu Apa ya Waktu Yang ada sih Yang berhasil Pendaftarannya berhasil Video pendaftarannya berhasil Ya itulah Apa yang saya tahu lah Cuman Pas Masuk Kedekat-dekat bulan puasa Pas udah puasa gitu Oh ternyata Malah ditiadakan Ya Jadi bener-bener dikunda Setahu tuh Gitu kan Gak bisa Gak bisa kita Maksain juga loh Ya sekarang Gini lah Kita maksain pengen tetap tampil Tapi jatuh korban Karena sakit Gak lusuh juga Akhirnya Dari situlah Sebenernya Kakce tuh Nekat Nyoba Gimana nih Kita bikin kreativitas Karena Kakce tahu Ini tuh kita PSBB kan Pembatasan Sosial Berskala besar Dalam artian Kita akan ada di rumah Terus gitu kan Yang Kalau misalnya Dipermudah Kata-katanya Ini tuh kualan Apa? Kualan Kualan Karantina Pak Susah mati Karantina ini Ya kan Nih batuk Takut gitu loh Hehehe Karantina Karantina yang ini tuh Pasti orang tuh Bakal Bosan banget lah Di rumah Karena karantina tuh Gak bercanda pak Hehe Penyakitnya tuh Gak Gak Akhirnya KZ mikir, ini Lebih bagus Kita jadiin sebuah Kadang kreativitas lah Seperti apa, hasilnya seperti apa Oke, kita pikirkan Caranya seperti apa Terus KZ nyoba ngajak beberapa orang Yang bisa Kerjasama Untuk memujudkan si Postplay di rumah aja ini Dan akhirnya terwujudlah Yaudah kita kasih Biaya pendaftarannya Sekian, toh biaya pendaftaran ini Nanti bakal dipakai untuk Operasi ini ya, operasionalnya Seluruhan, seperti apalah anak-anak Mana kalah Kalau misalnya ada lebih, mungkin Bisa buat, apa namanya Melanjutin lagi ke event selanjutnya Siapa tau gitu, siapa tau nih Pendaftaran full gitu kan Ada lebih Uang hadiah apa, bisa dibagi-bagi lagi Niatnya sih seperti itu Ya Awal mulanya juga pengennya ini tuh Gratis Penasaran Tapi Bisa kepikiran gratis Bisa kepikiran gratis itu Karena Nah, kepikiran gratis itu Karena emang tujuannya Hanya sebatas Untuk seneng-seneng aja Jadi Cuman kan Biasanya kalau Kayak Coscom gitu Cosplay Kompetisi itu Ada hadiah Nah itu yang dicari Biasanya gitu Kayak saya kan Biasanya bergantung Biasanya bergantung Biasanya bergantung Habu ya hari-habu kemarin tuh Video ini by the way Bakal turun itu Hari Minggu Jadi kita masih punya waktu Sekitar 2 hari sebelum Pendaftaran ditutup Ya Makanya Di sana Pasti banyak yang tanya Kenapa sih harus Bayar Jadi Bayar itu Sebenarnya bukan buat Kepribadian Kepribadian tadi juga Disini akan dijelasin Ini juga untuk Kayak biaya Untuk Apa namanya Plakat Itu pasti bikin juga Terus Sertifikat Kayak yang menang itu Dapat sertifikat Plakat Dikirim Nah itu operasional-operasional Seperti itu Yang Akhirnya Nanti membutuhkan Biaya Seperti Halnya Cosplay Competition Di panggung Jadi gini Jadi Pastinya Kang Eko ini punya Banyak banget Pertanyaan Karena Kita berapa lama ya Nggak ngobrol-ngobrol lagi Setelah Waktu itu Ada nggak sih Sebulan dua Terakhir itu Desember Waktu Saran Terakhir Muntah Itu Oh iya Waktu Yang ketemu Yang chatting Maret ya Maret itu terakhir Itu nggak ada ngobrol Berarti ada dua bulan Kita nggak ngobrol Nah pasti Kang Eko Punya Pertanyaan Segudang nih Mengenai Posederma aja Kira-kira Apa yang mau Ditanyakan Humpung ada disini Dan KD bisa jawab Jadi sekalian Nanti kita share Ke sobat KD Yang mau ikutan Karena Terus terang aja ya Pasti banyak yang Ngeklik iklannya Waktu kemarin Dan Jumlah postingan itu Diklik itu Sudah sampai 2000 orang Dan ngeklik Kan tadi Biaya pendaftaran ada tuh Nah sekarang Cara pendaftarannya Ini KZ disini Kerjasama itu Melalui YouTube Berarti ya Jadi Dari kanal YouTube juga Nah KZ bikin Pendaftaran ini Dengan syarat Untuk yang pertama itu Subscribe ke channelnya KZ Yang kan Silpa KZ channel ini Kemudian KZ minta juga Untuk subscribe Ke channel ujung meja Nah Channel ini itu Yang kerjasama Di Karawang Nah Terus Yang kedua itu KZ ingin Kalian mengisi POM pendaftaran Jadi POM pendaftaran Itu kan ada Di bawahnya tuh Melalui Media sosial kemarin Sudah disematkan juga Ini masih ada yang dingin gitu Gimana 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 Kayak yang di luar Karawang Atau yang di Karawang Gimana Oh iya Ini nih Pasti Pasti fatal ya Katanya Bapak terbingung juga Jadi gini Pihak yang Karawang Dari ujung meja Dan Toyslicious itu Itu Menyediakan tempat Untuk rekaman khusus Di tokonya Di sana Jadi emang di sana Udah dengan protokol kesehatan Jadi tenang aja ya Datang ke sana Nanti janjian dulu Mungkin antara Satu sampai lima orang Maksimal Ya kan Karena di sana juga Udah mulai dibuka juga Tapi tetep Protokol kesehatan Di utamakan Nah untuk yang di daerah Karawang Itu Akan dikasih tempat Khusus Untuk performance nya Tapi Background musik Dan segala macemnya Itu tanggung jawab Cosplayer Mereka hanya Ngasih tempat Untuk rekaman doang Oke Kalaupun mereka Nggak bawa kamera Mungkin Paling maksimal Itu dari pihak Kalau silisius Hanya merekamkan saja Jadi Fair dong Emang benar-benar Kayak di rumah Itu untuk yang Karawang doang Kalau untuk yang di luar Karawang Untuk yang di Bandung Sama Jakarta Dan lainnya Di luar Karawang saja Itu tetap Melalui Form yang udah ada di sana Jadi kan ada pendaftaran Terus di bawahnya Link Masukkan videonya Untuk video itu Tinggal copy saja Link Google Drive Kalian yang sudah diisi dengan Apa namanya Videonya Nanti Karawang tinggal klik doang Yang pasti Itu di public ya Jadi Karawang bisa lihat Jadi gampang kan Ngeklik juga Oh ini videonya ini Jadi ketahuan Kayak gitu Ada lagi ya Mbak Tewa ini kosum apa ya Langsung ke kostum Waduh Kostum Kayaknya ini mau ganggu pikiran Anda Ini Cerah Corak mantul Pak Jadi Oke Kostum ini Adalah Kostum Pendekar Kemanahrasan Kita selesai Gak cuma disini Krik 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 Kata Jadi waktu kemarin Dikasih bikin Pertunjukan Lutung Kasarung Nah Lutung Kasarung itu Sebenarnya pendekar ini Gak ada Nah ini Hasil debat Dengan Ahli Cerita Rakyat Jadi Boleh gak Saya memberikan Percabangan cerita KZ ini bikin Percabangan cerita Tanpa merusak cerita Lutung Kasarung itu sendiri Jadi disini ada Gumbu ceritanya Seperti ini Oh dengan beberapa macam Protokol Yang kalau misalnya Dilanggar Selesai Karena urusannya Ini bukan Cosplay Asal Merusak karakter Tapi Merusak budaya Lebih berat Jadi Karakter ini Itu Dibuat Hanya Sebagai Sosok Bayangan-bayangan Yang ada Di belakang Cerita Lutung Kasarung Filler 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 Di anime Dulu Filler Atau gak Apa ya Bahasa Anti Hero Oh iya Kayak Gitu Tuh ini Terlalu menarik Iya sih Pake ditanyain Mengkilat Mengkilat Oh iya Ini emang Emang lagi Bapak Bebas Ini udah kayak Mang-mang Udah pake ikat Sunda Ini nih Kalau misalkan Kayak pake Efek-efek Apa Efek-efek dari kameranya Apa Videonya gitu Oh Pertanyaannya Ini Ini pertanyaannya Menurut ya Ada yang Ada yang apa nih Ada yang gimana Yang Oh udah kepikiran nih Kalau enaknya Pake video kayak gini Buat yang Kayak nyembulin api Atau air Gimana gitu Gimana gitu Gimana gitu Gimana gitu Tapi bisa aja sih Kalau misalkan Di rumah nyaman gitu Kan Pake api Api beneran gitu Kan kayak Di panggung asli Gimana mungkin Gimana tuh Gimana tuh Jadi Kalau efek kamera Gimana Kalau efek kamera Itu boleh Atau enggak Gitu Atau Lebih baiknya Pake efek asli Nah ini gimana ya Kita akan bahas secara detail Jadi Cosplay di rumah aja ini Yang tidak dibolehkan Berarti ya Maksudnya kesana kan Terus Masalah Masalah editingnya kan Ya kan Dari segi editingnya Ini adalah Cosplayer itu Hanya Pure Memberikan video Selayaknya Dia sedang naik Di atas panggung Jadi selayaknya tuh Nggak ditambahin editan Apa-apa Yang adanya tuh Cuman dia punya Editan sound BGM lah ya Untuk cosplayer Mungkin udah pasti Tau BGM itu apa BGM ini Nanti Mengiringi performance Kalian Oke Itu mah udah Udah pasti paham ya Kemudian Kalian tuh tinggal langsung direkam aja Cuman harus Sekali take Nggak boleh di cut Nggak boleh di cut Jadi emang bener-bener Dia udah Naik di panggung Udah Ntar di cut Nggak boleh Jadi kita emang Bener-bener Pure Dia kayak naik panggung Sekali Terus nanti Videonya itu kan Total 2 menit Jadi Setelah beres Itu nanti Nanti akan ada Kaze Mungkin sama Emir Emir Ukyo Atau Aska Atau mungkin Kalau ada waktu Ikutan jadi juri Di sini Untuk hal ini Nah itu kita akan Ada Kayak Komentator Ke performance tersebut Jadi bisa dipahami kan Maksudnya seperti apa Nah Kalaupun Cosplayernya mau Ada efek Berarti Mereka mau nggak mau Harus nyiapin Big screen sendiri Misalnya Dia perform Nyediain TV Khususus Yang ada efeknya Terus masukin efeknya Di sana Misalkan gini Misalkan kayak efeknya itu Dia ngeiniin Apa namanya Ngeluarin api Gitu kan Ya Ngeluarin api Gitu kan Kayak mau ngeluarin api Gitu Beneran gitu kan Bisa Bisa Tapi resiko Tanggung sendiri Iya Bener doang Bener doang Iya itu tau Maksudnya Kayak Apa ya Kalau misalkan Yang edit Pernah ada nanya ya Temen Kalau ngedit Apa Ngedit Video itu kan Berarti satu take Atau Enggak dua take Apa Dikat gitu Baru dijawab kan tadi Harus satu Harus satu kali take Kalau misalkan Nambahin efek itu Gimana Nah Ini baru-baru dijawab Gitu kan Ini pertanyaan dari sayanya Kalau misalkan Kayak Apa Pake Apa 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 Video itu Apa Transisi Gitu Yang layar yang gede Big screen Kayak big screen gitu Harus nyedihan sendiri Menyedihan sendiri Itu pun bukan green screen Beda loh Kalau green screen ini kan Bisa di edit belakangnya Kalau pun misalnya Mau ada Efek Efeknya yang Seperti Di sebut aja lah Kayak panggungnya WCS gitu Apa Yang belakang Yang bisa pake Kamehamehnya itu Bisa keluar di belakang Bukan Maskurate ya Itu Ya siapin Big screen di belakang Gak boleh di edit Menggunakan After effect Gak boleh di edit Menggunakan Apa namanya Aplikasi Aplikasi editing Kalaupun mau di edit Kalau mau di edit ini Cosplayer yang Mendaftar itu Hanya boleh Saya mengedit Nama di atas panggung Yang nicknya Nama Terus Cosplayernya apa Karakternya apa Cukup itu doang Itu pun pasti Durasi cuma 5 sampai 10 detik Terus Kalau misalnya mau Lagu BGMnya ini Ditempel di Satu editan Jadi editan Itu hanya si BGMnya doang Yang nempel Jadi misalnya Efek pedang Centrang Centring Centring Itu ditempel Itu gak apa-apa Tapi kalau misalnya Teng Sini keluar nih Efek api Keluar api Nah itu gak boleh Berarti dia sudah menggunakan Efek green screen Nah Kalaupun mereka Maksa mau pakai Kayak gitu Itu gak akan ada nilai plus Jadi ya mungkin Anda akan capek sendiri Itu bagus Bagus pakai Cerasi gitu Api-api Api-api Banjur 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 Terus kalau misalnya Mau pakai efek darah Ya darah-darahan Kalau mau misalnya Ada efek kame-hame Ya berarti Wayahna gitu Si cosplayer ini Menyiapkan Big screen Bentuk kame-hame Kalau mau maskurin Kalau pakai big screen Yang tadi Ya itu Dia bikin bikin sendiri Jadi emang Benar-benar Khususus layaknya Di atas panggung Kayak gitu Sekarang Contohnya itu Gak gimana ya Buat yang kayak Satu tag gitu loh Contoh satu tag Ini Gini ya Ini pure Cosplay-nya Individu Cosplay-nya individu Performnya juga Totalnya secara individu Berarti Itu total 2 menit Nah Sebagai contoh Mungkin pakai Performer dirimu-nya Gak apa-apa? Boleh lah Siapa tau Dirimu Melihat dirimu sendiri Gitu Kacau Kacau Ya Jadi Akaznya punya Gambaran Seperti ini Langsung aja Kita lihat ke Si Videonya Nah Ini ada Performenya Yang Eko Ya Ini kan di event Ya Jadi nanti Munculnya disini Yang ini kelihatan Sini lah pokoknya Di bawah sini Nah Kayak gini Jadi Kang Eko kan disini Perform Ini di panggung bener kan Ya Di bawah panggung Bener Berser di bawah Ya Nah Kang Eko kan Nyadar gak sih Sebenernya Ini direkam Enggak kan Nah Jadi cosplayer itu Bener-bener Sekali tag aja Nia itu Bener-bener sekali tag Selayaknya Performans ini Dan suaranya pun Ini suara dari PGM yang sudah disediakan Sendiri Itu pun diambil Dari kameranya Kamera tidak Ngambil apa-apa lagi Selain itu Kurang lebih Seperti ini Hanya saja Kondisi backgroundnya Nanti Itu adalah Full Background rumah Kalian Jadi emang Bener-bener Kalau misalnya Perform di sini nih Kalau misalkan Kayak di Teres rumah Depan rumah Boleh Ya kan Nantinya Yang diambil Itu sama suara Performnya Takutnya kan Itu ada Tanggal lihat Itu ngapain Ya gapapa Resiko Anda merasa malu Itu ditahu Sendiri Ya kan ini juga sama Si cosplayer Kan kita Seperti itu lah Intinya sih Gak jadi masalah Kita gak akan Permasalahin Dimana latar belakang Yang kalian Latar belakang Performans kalian Intinya sih Performansnya Seperti apa Karakternya Apa Ya kalau bisa Seperti selayaknya Di atas panggung Tuh ini juga Kan Kameranya Posisinya miring nih Posisinya miring tuh Kayak gini Ya kan Posisinya miring nih Ini kan Ya udah Kita terima aja Kondisinya seperti apa Kayak gitu Kurang lebih Nah Ya ini kita stop aja Jadi Emang bener-bener Cosplayer tuh Dipersiapkan Untuk Seperti halnya Kita lagi Di atas Panggung cosplay Event yang bener-bener Event gitu Hanya Sekarang kan kita Nggak bisa ketemu Akhirnya yaudah Kalian rekam aja Kalau misalnya Merasa si videonya Kurang bagus Boleh rekaman lagi Sampai batas waktunya Kan ditutup Kita tuh tanggal 16 Juni ya Kalau masih sempat Ngirimin videonya Yaudah Lakukan saja Proposor terbaik kalian Tuh yang mana Gitu Begitu Kurang lebihnya Kira-kira ada lagi Nggak nih Mumpung masih di sini Kalau misalkan Oh ini masih Balik lagi ke yang tadi Yang efek Kalau misalkan Kayak kan itu Apa namanya Single lah Sebenarnya ya Diri gitu ya Kalau misalkan Kayak Blackman gitu Boleh Dibolehin Blackman dibolehin Hanya-hanya Yang nggak boleh Gini ya Blackman Kalaupun misalnya Disitu ada Dia jadi karakter lain Dan dia menggunakan kostum Di luar Blackman gitu ya Oh iya Nggak boleh Itu otomatis Dihitungnya jadi Dua peserta Dan dia harus bayar Oke Hitungannya jadi Dua peserta Dan dihitung Masuknya dua Masuknya dua Dan ketika itu dihitung Jumlah durasi Tetap dua menit Jadi Yaudah Wahyah Nah dua ini Nanti kita dari juri Itu pasti akan memikirkan Penilaian Jadi individu Individu Nggak akan dihitung Setara Nilai Intinya Karakter sih Nggak kayak tim Masing-masing Jadi boleh aja Kalau misalnya Performernya Ada lima orang Cuman Lima orang ini Pasti kena biaya penerbara Kalau misalkan Blackman gitu kan Kayak Yang efek tadi Boleh Cuman nggak kayak itu Nah yang paling ngeri Itu adalah gini Kalian ada yang cosplay Detektif Conan Terus ada yang jadi Blackman Blackman itu kan pasti Oh iya Itu malah Soalnya karakter ya Tapi Nggak apa-apa sih Detektif Conan Ditetep aja Blackman gitu kan Yaudah Anggap aja Tidak ada yang cosplay Detektif Conan Meskipun kayaknya nanti Bakal ada juga sih Kayanya Cuman Kalau misalnya yang lain Mau nambahin efek Kamehame Kayak gitu kan Terus mau keluar Pedang Supaya bisa Ambil kesini Dengan ada blackman Whiteman Itu nggak masalah Cuman Kalau si Orang kedua ini Sudah menjadi Bentuk karakter Yang punya nama Punya sifat Nah itu berarti Yaudah harus dihitung Serta Kalau misalnya Dia nggak bayar Ya oke Nggak apa-apa Tapi kita pasti akan Disqualifikasi lebih cepat Karena yang lainnya Pasti perhitungannya sama Begitu Biar adil Biar adil Dan mungkin Ini sistem pertandingan Yang agak Kayak Kapan Kapan Bener Main bola Jadi emang bener-bener Ini udah disetting Sedemikian rupa Dan bukan Semau kajik Dan ini udah dipikirin Gimana caranya Supaya kita Sama-sama adil Karena Menurut kasih ya Kayaknya Bakal ada Cosplayer baru Yang mau nyoba Karena dia nggak berada Di atas panggung Pas event Dia mau nyoba disini nih Nah ini waktunya Jadi Mungkin ya Video ini Bakal dilihat terus Sama orang banyak Ya kan Dan Siapa tau aja Disaat itulah Waktunya kalian Untuk Capai Bersinar Bersinarnya disinilah Karena kan Mungkin dia disini nanti Nggak juara Tapi karena dia udah punya potensi Ada tim yang Recruit Jadiin partner Atau segala macem Siapa tau disitu Dan tujuan cosplay Di rumah tadi tuh Seperti ini Mantep juga ya Makanya dipikirnya tuh Sampai sakit kepala Pak Kalau nggak sakit kepala Nggak mikir Ya bener dong Iya Nggak mikir Gitu Jadi kira Gimana nih Apakah masih ada pertanyaan Atau mau kasih Jelasin lebih Detail aja Ini secara rincinya Jadi kan tadi Pertanyaan menjurusnya Kang Eko ya Tentang si cosplay ini Apa aja Terus pendaftarannya Itu gimana Udah kan tadi dijawab Terus Apa lagi Efek yang dibolehin Atau nggak boleh Itu udah Terus Yang terakhir Bentuk performance Seperti apa Nah sekarang Gazi akan jawabin Yang keseluruhannya Atau menjelaskan keseluruhannya Oke Jadi gini Ini sekalian ya Cosplay di rumah aja itu Untuk cara pendaftarannya adalah Tadi satu Gazi bilang Kalian tinggal Subscribe channel ini Terus Subscribe juga channelnya Ujung meja Ujung meja ini adalah Pecinta hobi Action tour Di Karawang Nah Mereka juga bakal Bikin Sebuah Review Tentang event ini Jadi Ada kemungkinan Kalian itu Nanti akan ada Penilaian lebih Di sana Jadi kalau misalnya Tiba-tiba di sana Mau ngasih hadiah Di luar ini Tapi masih dalam Satu lingkungan kita ya Maksudnya Gue mau nambahin nih Hadiah misalnya Dia Baju kah Atau apakah Nah itu Pemilihan langsung Dari sana Misalnya Itu Kita terbuka Jadi memang Kenapa Harus di subscribe Di sana juga Supaya Cosplayernya bisa tahu Informasi tentang dia Apakah dia Ada juga di sana Atau enggak Gitu Nah kemudian Kenapa sih Harus subscribe Ke channel Ini berdua Gitu Ya kalau misalnya Kalian Enggak dapat Informasi tentang Hasil lomba kalian Itu gimana ya Karena kan Lombanya ini Sistemnya itu Ada Kemarin kata bilang 150 Cosplayernya maksimal Batas minimanya aja deh Kita sebut Iban ini berjalan Kalau ada minimal 30 cosplayer Yang mendaftar Oke Nah maksudnya adalah Setiap minggu Kaze bakal bikin Satu video Yang mengisihkan Dari 10 orang Jadi 3 Apa 3 minggu ini Ada 10 10 10 Nah Katakanlah biar gampang Itu hari minggu lah ya Setiap hari minggu Video tentang Silver Kaze Cosplay Room Ini akan menceritakan Tentang si Cosplay At Home ini Oke Nah Disini Anak sebenarnya ya Bukan Apa Bentuk perform mereka Ya seperti itu Dan Bentuk obrolannya Nanti bakal seperti ini Total videonya pun Bakal panjang Seperti ini Mungkin Kaze akan setting Sekitar Satu kali video itu Antara satu jam Dimana disana itu Nanti bakal ada Iklan nama Cosplayernya Terus Media Pattern Dan segala macemnya Terus juga Dalam satu jam ini Nanti ada Komentator Jadi juri Jurinya itu Seperti yang tadi Kaze bilang Bisa dari Trisogun Kaze Aska Atau Emil Atau mungkin Kalau Kang Eko Lagi kosong Ya kita Menjuri disana Jadi juri Untuk Cosplay-cosplayernya Ini Dan Sistemnya itu Kita akan berkomentar Mengenai Video itu Misalnya Ada yang cosplay Kirito Kiritonya Ini pedangnya Kena cuma satu Kita akan komentar Kita akan kasih masukan Jadi Kita akan berikan Komentator Kurang lebih Satu menit Makanya Kalau misalnya Itu ada Tiga puluh Eh Ada Sepuluh Sepuluh Cosplay ya Anggaplah Kita Tiga Tiga menit Itu ada Tiga puluh menit Dan dua puluh menit Ini kita kasih Selingan Obrolan Dan Ya selainnya Ada Inilah Penjuriannya Kayak gitu Nah maksudnya Seperti itu Dan semoga aja Acara ini tuh Bisa berlanjut lagi Di kemudian hari Karena Sudah disetting Dari awal Jadi pengen bikin Kita tuh Sesama cosplayer Punya cara Untuk Mewadahinya Dengan cara yang Sebaik-baiknya Nah salah satu caranya Ini adalah Dari cosplayer di rumah aja Begitu Ada Masukan lagi Baik Baik Sudah cukup Sudah kejawab semua Sudah kejawab semua Intinya kan Makanya Takutnya nih ada nih Oh ini acara Cosplay Lu udah dibayar 15 ribu Terus Lu minta subscribe Juga kan Nah tujuan lu Cepun buat nyari subscribe Nah enggak KJ itu Memang bener-bener Punya Maksud Supaya Apa ya Kalau misalnya Kalian Subscribe itu Maksudnya Supaya dapat Notifikasi Jadi ketika Videonya Kalian Nanti di Upload Di sana Kan Bisa lihat Performans kalian Di komentarnya Seperti apa Dan Ini mungkin ya Kalau youtuber Normal Pasti enggak akan Mau dong Kalian silahkan Unsubscribe setelahnya Kalau KJ mah Setelah acara ini Beres Mau di unsubscribe Silahkan Karena Tema tujuan KJ adalah Untuk ini Untuk Apa namanya Acara ini Biar tahulah Apa peserta Performnya Di Apa Di jurinya Gimana Atau Jadi Bang KJ nya Juga Apa Tahu Oh ini Peserta Jadi ketahuan Seperti itu Terus Kalau misalnya Pengen subscribe Ya udah Ini nanti Ada video Kapan Tinggal masukin Pendaftaran Dikratis Selesai Nah Itu maksudnya Jadi kalau KJ enggak Ini pure Kalau nanti Setelah acara ini Kalian merasa Udah tidak Perlu dengan Kontennya KJ Silahkan Untuk di accessor Tidak masalah Begitu Kalau KJ ya Enggak tahu Kalau ujung meja Kanggianto Maaf ya Begitulah Jadi kurang lebih Cosplay di rumah aja itu Sudah dibikin Sebaik-baiknya Dan semoga aja Tidak ada yang dirugikan Karena Memang tujuan kami Disini adalah Untuk Meregenerasi lagi Cosplay-Cosplay Supaya yang lagi Di rumah itu Enggak kaku Saat udah balik lagi Setelah pandemi Ini Begitu Kayaknya kita Sudah sampai Di ujung Pembicaraan Ngobrol Lumayan Kita rekaman Total 2 jam 2 jam apa coba Make upnya Sebenernya Ya 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 Nungin saya Make up Sudah datang Aduh Sudah benar ya Ini closing Tapi ada yang Pengen banget Kasih pengennya Disampaikan Bukan disampaikan doang Ini sebelum disampaikan Jadi nanti Terakhir Coba dong Ngobrol Satu kata Tapi pakai Nadanya Kizaru Ayo Cayo Ayo Gimana Bisa gak Bisa gak Bisa gak Bisa gak Yang seperti ini Enggak Gak bisa Ini dengan Penghayatan Ini Kostumnya Masih Pemanah rasa Tapi Kasih pengen Kayak Ngangkat Ininya Bisa Gak bisa Mengat Pak Muka Muka Mengat Terus Satu kata Yang paling Kasih ingat Dalam Karakter Kizaru Nigasan Ayo Duh Nadanya Bisa sama Kebayang Tiga bulan Ngapalinnya Sampai sakit Terus dirubah Kebahasa Indonesia Aku Ingin Kru Topi Dertangkap Itu berat Itu berat banget Tidak Kepikiran Pengen jadi Kizaru Oh Enggak Udah Sini Aja Sini 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 Nanti Dipotong Jadi Ngobrol Sama Kizaru Kizaru Oke Jadi Kita Masuk Ke Kursing Jadi Saat kita Lagi Ngobrol Kebetulan Tadi juga Ada pertanyaan Ada yang Nanya Ada yang Nggak Kebahas Mungkin Contohnya Sebuah Efek Yang Tidak Boleh Dimasukin Kalau Kalian Untuk Mendukung Sebuah Performance Kalian BGM Kalian Kalian Nambahin Apa Namanya Translate Atau Subtitle Dibilang Kalau Kita Mending Nggak Usah Ya Nggak Boleh Karena Kalaupun Ada Itu Tidak Akan Mempengaruhi Penilaian Jadi Memang Benar-benar Mending Nggak Usah Saja Sekalian Karena Untuk Kayak Efek Yang Api-apian Di Layar Apalagi Gak Gitu Jangan Kecuali Memang Bentuknya Mascurate Kita Apinya Live Dari Kalian Jadi Ketika Kalian Merekam Keluar Api Misalnya Ada Apa Namanya Pake Apa Namanya Minyak Tanah Sembur Itu Kan Skill Kalian Itu Diboleh-boleh Aja Cuman Karena Kita Posisinya Disini Kita Tidak Bisa Bertanggung Jawab Jika Ada Apa Terhadap Player Jadi Sudah Dibilang Di Awal Kalian Boleh Melakukan Apa Saja Selama Tidak Mengandung Korno Aksi Dan Juga Sara Terus Juga Adegan Berbahaya Pun Boleh Kalian Lakukan Tapi Tidak Bertanggung Jawab Jika Ada Sesuatu Terjadi Pada Kalian Karena Bisa Dibilang Cosplay Ini Benar-benar Jauh Dari Pantauan Tim Khususus Jadi Kalian Sebijak Mungkin Sebijak Mungkin Benar-benar Jauh Jangan Sampai Membahayakan Diri Kalian Ada Mau tambahin Supaya Aman Apalagi Kira-kira Tadi Kang Eko Pengennya Kalau Dulu Di Panggung Boleh Menggunakan Api Sebenarnya Tidak Boleh Dulu Pernah Menggunakan Pertunjukan Explorer Di Atas Panggung Pernah Tapi Dengan Segala Konsekuensi Itu Sudah Kasih Tangan Tangan Intinya Kaze Benar-benar Pure Siap Dengan Resikonya Nah Hal ini pun Sama Jadi Kalian Membuat Videonya Dengan Yang Kalian Bikin Ide-idenya Segala Macemnya Tapi Resiko Resiko Ditanggung Oleh Cosplayer Ter Sendiri Jadi Dengan Sangat Mohon Maaf Sekali Kaze Berharap Apapun Yang Sobat Kaze Lakukan Untuk Performance Ini Lakukanlah Sebijak Mungkin Sebaik Mungkin Dan Se Hati Hati Mungkin Oke Jadi Takutnya Ntar Kalau Ada Tiba-tiba Pas Cosplay Di rumah Aja Amit Amit Jangan Sampai Kayak Gitu Jadi Terus Terang Aja Kaze Seorang Yang Biasa Di Dunia Stand Performance Yang Sudah Tahu Dengan Kegiatan Stand Beresiko Kita Bukan Orang Yang Bermain Dengan Resiko Tapi Kita Adalah Orang Yang Sudah Tahu Resiko Apa Yang Kita Hadapi Kita Berlatih Untuk Mengurangi Dampak Itu Supaya Hasilnya Kita Dapat Maksimal Bagus Kita Dapatkan Misalnya Ada Efek Jatuh 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 Dengan Baik Tapi Tidak Tidak Benar Merusak Tubuh Kita Secara Langsung Gitu Nah Kaze Harapkan Semoga Kalian Bisa Mengerti Maksudnya Seperti Apa Kalau Misalnya Ada Banyak Pertanyaan Yang Masih Kurang Terjawab Pada Ini Nanti Kalian Tinggal Menuju Ke Instagram Kaze Di Silver Kaze Atau Ke Fanpage Kaze Yaitu Silver Kaze Cosplayer Seperti Itu Kalau Mungkin Nanti Ada Yang Kenal Sama Kang Eko Mau Nanya Nanya Kang Eko Masih Bisa Jawab Di Seputaran Itu Mungkin Gak Apa Apa Jawab Dikit Seperti Sudah Ada Lagi Mau Ditambah Kita Dapat Di Ujung Obrolan Kayaknya Cukup Semuanya Sudah Mudah Mudah Tidak Sampai Ada Yang Ait Baik Terjadi Selain Ke Instagram Dan Juga Fanface Kaze Kalian Boleh Tinggalkan Pertanyaannya Di Bawah Kolom Komentar Di Bawah Di Bawah Jadi Disana Ada Kolom Komentar Terbuka Lebar Silahkan Bertanya Sepuas Puas Nanti Nanti Kasih Jawab Selama Pertanyaannya Masih Nyambung Dengan Yang Bawah Di Bawah Ini Oke Kita Akan Bertemu Lagi Di Bahkan Kaze Berikutnya Kasih Selalu Berusaha Untuk Upload Setiap Hari Satu Video Itu Pun Kalau Gak Rusak Videonya Jadi Kita Akan Bertemu Lagi Di Bahkan Kaze Berikutnya Sampu Rasun Minasan Tetap Keren Sampu Di Next Video Dadah 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 Goodbye Thank you Udah Mampir Ya Dadah Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton